Intro Kali ini kita akan membahas pernyataan menarik dari pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong mengenai target yang realistis untuk timnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yuk, simak selengkapnya. Shin Taeyong, pelatih kepala timnas Indonesia, menegaskan bahwa ia tidak ingin memberikan target yang tidak realistis kepada timnya dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam konferensi pers terbaru, Shin menyatakan bahwa fokus utama adalah pengembangan tim dan peningkatan performa, bukan sekadar mengejar posisi peringkat 1 atau 2 di grup C. Shin menjelaskan bahwa dengan persaingan yang ketat di grup tersebut, sangat penting untuk menetapkan tujuan yang dapat dicapai. Ia menekankan bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang, serta membangun fondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, timnas Indonesia dapat menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ia berharap para pemain dapat beradaptasi dengan baik dan memberikan yang terbaik di setiap laga. Nah, itu dia pernyataan dari Shin Taiyong mengenai target timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah sobat sepak bola setuju dengan pendekatan realistis ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Berita selanjutnya datang dari keputusan yang cukup mengejutkan dari seorang pemain muda berbakat, Miss Hilgers. Ya, kalian tidak salah dengar. Miss Hilgers, yang merupakan back muda asal Belanda, memilih untuk membela timnas Indonesia daripada timnas Belanda. Apa yang membuatnya mengambil keputusan ini? Mari kita simak ya. Dalam sebuah wawancara, legenda sepak bola Belanda, Robin van Persie, mengungkapkan rasa heranya terhadap keputusan Hilgers. Menurut van Persie, memilih timnas Indonesia adalah langkah yang tidak biasa. Mengingat Belanda memiliki tradisi sepak bola yang sangat kuat dan banyak pemain berbakat, Van Persie mengatakan, Saya sangat menghormati keputusan Miss, tetapi saya juga merasa aneh. Belanda adalah negara dengan sejarah sepak bola yang kaya, dan banyak pemain hebat yang lahir dari sana. San Hilgers ini bisa jadi merupakan langkah strategis untuk karirnya. Dengan bergabung ke timnas Indonesia, ia memiliki kesempatan untuk menjadi bintang utama dan berkontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Timnas Indonesia sendiri sedang dalam fase perkembangan yang pesat, dan kehadiran pemain-pemain muda berbakat seperti Hilgers bisa menjadi angin segar. Apalagi dengan dukungan penuh dari para penggemar. Ia bisa menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Jadi, Sobat Sepak Bola, apa pendapat kalian tentang keputusan Miss Hilgers ini? Apakah kalian setuju dengan pilihan tersebut? Tulis komentar kalian di bawah ya. Kabar gembira berikutnya datang dari dunia sepak bola Indonesia. Timnas kita, yang telah berjuang keras, kini berada di ambang sejarah. Jika mereka berhasil lolos ke piala dunia, ada satu pernyataan menarik dari pelatih Shin Taeyong yang bikin kita semua terharu. Dalam sebuah wawancara, Shin Taeyong mengungkapkan, jika timnas Indonesia lolos ke piala dunia, saya mungkin akan tinggal di sini seumur hidup. Wow, pernyataan ini menunjukkan betapa besarnya cinta dan komitmen pelatih asal Korea Selatan ini terhadap sepak bola Indonesia. Shin Taeyong tidak hanya berambisi membawa timnas ke pentas dunia, tetapi juga ingin berkontribusi lebih dalam pengembangan sepak bola di tanah air. Ia percaya, dengan kerja keras dan dedikasi, impian ini bukanlah hal yang mustahil. Jadi, mari kita dukung timnas Indonesia dalam setiap langkah mereka. Siapa tahu, kita akan menyaksikan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia di piala dunia. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dan memberikan dukungan terbaik kita. Fenomena yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan netizen, yaitu gerakan anti-naturalisasi pemain di timnas Indonesia. Belakangan ini, media sosial diramaikan dengan berbagai pendapat dan protes terkait kebijakan naturasilasi pemain asing yang memperkuat timnas kita. Banyak yang beranggapan bahwa langkah ini merugikan pemain lokal dan mengancam identitas sepak bola Indonesia. Namun, di balik gerakan ini, muncul pertanyaan besar, siapa sebenarnya yang ada di balik semua ini? Apakah ini murni suara masyarakat atau ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi? Netizen pun tak tinggal diam. Berbagai komentar dan kritik mengalir deras, dengan banyak yang menyatakan bahwa gerakan ini tampak terorganisir dan pasti ada dalang di baliknya. Apakah ini hanya sekadar opini atau ada fakta yang mendasarinya? Yang jelas, situasi ini semakin memanas dan menarik untuk kita simak. Para pengamat sepak bola juga memberikan pandangan mereka. Beberapa dari mereka menilai bahwa naturasilasi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas timnas, terutama menjelang kompetisi internasional. Namun, di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa seharusnya kita lebih fokus pada pengembangan pemain lokal. Nah, sobat sepak bola, bagaimana pendapat kalian tentang gerakan antinaturalisasi ini? Apakah kalian setuju dengan pendapat yang menolak naturasilasi atau kalian melihatnya sebagai langkah positif untuk kemajuan sepak bola Indonesia? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, baru-baru ini memberikan pernyataan yang menarik perhatian mengenai perkembangan tim-tim ASEAN di kancah sepak bola Asia. Dalam wawancara terbarunya, Shin menegaskan bahwa tim-tim dari kawasan ASEAN kini tidak lagi dianggap remeh oleh raksasa-raksasa sepak bola Asia. Shin menyatakan bahwa banyak tim dari ASEAN yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam kualitas permainan mereka. Hal ini terlihat dari hasil-hasil positif yang diraih dalam berbagai kompetisi internasional. Dengan meningkatnya kualitas, persaingan di level Asia semakin ketat. Tim-tim seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia kini mampu memberikan perlawanan yang serius kepada tim-tim besar seperti Jepang dan Korea Selatan. Shin menekankan pentingnya pengembangan pemain muda dan infrastruktur sepak bola di Indonesia. Ia percaya bahwa dengan investasi yang tepat, timnas Indonesia dapat bersaing di level yang lebih tinggi. Pelatih asal Korea Selatan ini memiliki visi jangka panjang untuk timnas Indonesia. Ia berharap dapat membawa tim ini ke level yang lebih kompetitif di Asia dengan harapan meraih prestasi yang lebih baik di ajang internasional. Pernyataan Shin Taeyong mencerminkan optimisme dan harapan yang tinggi untuk masa depan sepak bola di ASEAN, khususnya Indonesia. Dengan kerja keras dan dedikasi, bukan tidak mungkin bagi timnas Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan baru di Asia. Mauro Zilstra, seorang pemain yang tengah menjadi sorotan, berbicara mengenai proses naturalisasi dirinya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dia mengungkapkan, sepertinya bakal terjadi. Ungkapan ini mengisyaratkan harapan dan keyakinan Zilstra terhadap langkah ini. Sebagai pemain yang berpengalaman, dia memahami betul pentingnya berkontribusi bagi negara yang ia cintai. Zilstra, yang sebelumnya bermain di Liga-Liga Eropa, kini tengah berusaha memenuhi syarat naturalisasi. Proses ini tak semudah membalikan telapak tangan. Berbagai dokumen dan prosedur harus dilalui. Namun, dia optimis akan menyelesaikan semua tahapan tersebut. Bergabungnya Zilstra diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia. Pelatih dan penggemar tentunya menantikan kehadirannya. Dengan pengalaman yang dimilikinya, dia bisa menjadi aset berharga di lapangan. Dia juga menekankan pentingnya kerja keras dan dedikasi. Saya siap memberikan yang terbaik untuk tim, tegasnya. Komitmen seperti ini patut dicontoh oleh pemain muda lainnya. Dengan semangat dan dedikasi, Mauro Zilstra bertekad untuk menjadi bagian dari sejarah timnas Indonesia. Proses naturalisasi ini merupakan langkah awal yang signifikan. Perjalanan Zilstra belum berakhir. Semua mata kini tertuju padanya. Kankah dia benar-benar menjadi bagian dari skuad merah putih? Hanya waktu yang bisa menjawab. Terima kasih telah menonton!